Halo, masyarakat Maluku Utara, saya Surya Nisi, penyulur wargama Islam Kota Termate, jangan lupa nonton di Youtube channel Hasanah Mubarak. Obrolan Jumat Mubarak Nah, soal hal-hal tidak terpersis, Banyak orang yang sudah dijadikan itu, karena contohnya dihidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wa usalli wa sallamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajima'in amma ba'ad. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, karena pada pagi menjelang siang hari ini, Alhamdulillah. Saya Muhammad Haikal Dapitan, menemani ruang dengar anda pada program acara Obrolan Jumat Mubarak, ya. Dan hari ini kita tepat di tahun yang baru, 1446 Hijriah, ya. Dan mudah-mudahan di tahun yang baru ini, kita lebih memperbaharui diri kita untuk menjadi lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Baik pendengar, dimanapun anda berada, Saya tak lupa mengajak kepada anda sekalian yang mendengarkan kami pada pagi hari ini menjelang siang di Pro 1 RRE Ternate, untuk anda bisa mengikuti di 101,8 FM. Kemudian juga anda bisa mengikuti siaran langsung, ya. Siaran langsungnya di aplikasi RRI Digital, ya. Sekarang lagi siaran langsung, bisa anda ikuti dari rumah. Yang ada di Ternate, Tidore, Sovivi, yang ada di 10 kabupaten-kota. Bahkan siaran ini diakses langsung di dalam maupun luar negeri. Di luar Maluku Utara juga bisa mengakses siaran ini, ya. Dan, pendengar dimanapun anda berada, Saya juga mengajak anda untuk bisa bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RRE Ternate, di line telepon 08-22-1153-7429, atau di 0921-312-5521. Dan, pendengar dimanapun anda berada, hari ini narasumbernya sangat luar biasa, ya. Karena, mereka ini adalah para panji-panji agama Islam, ya. Mereka ini yang menyesiarkan agama Islam di Maluku Utara, ya. Langsung saja, saya sapa narasumber yang hadir pada saat ini. Ketiga narasumber, yang pertama, Ustazah Sawia TJ, TJ nanti sebentar diperpanjang oleh Ustazah ini. Ustazah ini, Ustazah, maaf saya. Karena saya dapat namanya singkat begini, ya. Patilau, S-A-G-M-S-I. BDiau adalah Bendahara 5, Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendengar, yang hari ini melihat langsung, ya, siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital, beliau ini sangat cantik, ya. Awet muda juga, ya. Beliau ini juga, wah, sya'Allah, ya. Jadi, kalau macam mau ketemu sama beliau, nanti bisa ke Kemenangkota atau di KUA. Ke KUA, ya, ya. Bisa, ya, bisa tanya-tanya sama beliau juga. Baik, pengurus pusat. Ini bukan kaling-kaling, ya. Baik. Yang kedua, ada Dr. Randa Ratna, Ustazah, Dr. Randa Ratna Mahe, Ketua Pengurus Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, Kota Ternate. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perdana, ya, loh. Saya dengan pengurus IPARI di Pro Satu Raya Ternate, ya. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan, ya. Sehat, ya. Alhamdulillah. Baik, yang ketiga, ada Nurul Zakia, S.Kom I, dan S.Kom I, M.Kom I. Ya, baik. Anggota media di Pengurus Pusat IPARI Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gelar saya salah, sih. M.S.O.S. bukan M.Kom I. Ya, nggak apa-apa. Ya, maaf. Ya, kemarin informasi yang didapati sudah harus diperbarui. Ya, benar. Maaf juga. Jadi, apa tadi? S.Kom I, M.S.O.S. S.Kom I, M.S.O.S. S.Kom I. Baik, nanti saya sebutkan kembali sebentar, ya. M.S.O.S. Baik. Beliau ini anggota media di Pengurus Pusat Ikatan IPARI. Baik. Dan tema kita, pendengar sekalian, keberadaan IPARI di masyarakat dengan program prioritasnya. Tadi saya sudah bilang, IPARI itu adalah ikatan penyuluh agama Republik Indonesia. Tapi masih banyak yang mungkin, ya. Maksudnya sudah tahu apa itu IPARI. Tapi nanti, sebentar, nanti dikupas lebih tajam lagi oleh ketiga narasumber yang luar biasa yang hadir pada saat ini. Ya, baik. Terlebih dahulu saya bersalahkan kepada Ustazah Sawia TJ Patilow S.A.G.M.S.I. Untuk memberikan pengantarnya. Silahkan Ustazah. Oke. Terima kasih Pak Ustaz Haikal Dapitah, ya. InsyaAllah. Luar biasa Pak Haikal ini punya pengaruhnya yang luar biasa, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafilambiai wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini, Alhamdulillah, kita bisa hadir di siaran obrolan Mujud Jumat Mubarakat. Alhamdulillah. Salam dan salam. Terlupa pula kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Baik, Ustadz Haikal, Ipari ini yang sudah kita ketahui bahwa singkatan dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Jadi, Ipari ini adalah organisasi profesi. Dia merupakan wadah, merupakan rumah, tempat bernaungnya semua penyuluh. Semua penyuluh yang ada di Indonesia. Jadi, di Indonesia ini kan ada berapa agama? Lima ya? Ya. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghujo. Jadi, ada enam agama di Indonesia. Jadi, enam agama ini ada penyuluhnya di Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama ini adalah instansi pembina dari Ipari ini. Jadi, penyuluh agama ini bernaung dalam Kementerian Agama. Jadi, semua agama yang ada di Indonesia ini ada penyuluhnya. Dulu, kita kenal dengan FKPAI. Dulu, mungkin Ustadz Haikal juga pernah masukkan dalam FKPAI. FKPAI itu kan forum komunikasi penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam. Forum komunikasi penyuluh agama Islam. Jadi, FKPAI itu di dalamnya, anggotanya adalah penyuluh PNS dan penyuluh non-PNS. Penyuluh PNS dan non-PNS ini tapi hanya Muslim. Hanya Islam. Terus, ada juga POKJALU. POKJALU itu kelompok kerjanya penyuluh. Tapi, itu khusus PNS dan khusus Islam. Khusus Islam. Jadi, antara POKJALU dengan FKPAI ini hanya masing-masing agama. Jadi, FKPAI-nya itu miliknya Islam, sedangkan POKJALU-nya itu juga semua agama. Tapi, masing-masing dalam satu organisasi. Tidak gabung dalam satu organisasi. Jadi, IPARI ini menggabungkan semua itu. Menggabungkan semua itu. Semua agama yang ada di Indonesia tergabung dalam satu organisasi. Yang namanya organisasi IPARI. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Yang berdiri, yang dibentuk pada tanggal 26 Mei 2023. Jadi, usianya baru satu tahun. Oh, baru satu tahun nih? Usianya baru satu tahun. Dikukuhkan pada tanggal 26 Mei tahun 2023. Jadi, wadah ini menawangi semua penyuluh agama Republik Indonesia. Oke, mantap. Ini pengantar dari Ibu saja. Ustazah ini sudah membakar. Belum dua narasumber ini akan lebih membakar lagi ya. Baik, saya persilahkan kepada pendengar dulu. Saya sampaikan bahwa di sini bukan cuma tiga narasumber yang hadir ya. Maksudnya, ya tiga narasumber yang hadir. Tetapi, di sini juga ada penyuluh agama dari KUA dan juga dari Kemenakota ya. Ya, ini penyuluh agama ini. Apa namanya, IPARI ini. Jadi, tadi kan saya bilang gabungan ya. Gabungan dari semua penyuluh. Jadi, penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kompucu. Dia juga termasuk di dalamnya penyuluh PNS, P3K, dan non-PNS. Jadi, tergabung semua di situ. Jadi, di dalam wadah itu. Dan di sini, di studio juga hadir semuanya. Hampir semua hadir di sini ya. Kalau semua hadir, ini akan di studio full. Baik, kita silahkan kepada narasumber yang kedua untuk memberikan pengantarnya. Silahkan, Ibu Ustazah Dr. Randa Rantnamahi. Ketua, Ipari Kota Ternati. Luar biasa beliau ini. Silahkan. Terima kasih kepada Ustaz Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata, illa la nabiya ba'dad amma'bad. Puji syukur ma'ala kita penjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini. Kita berada di RRI untuk, apa gunanya ya? Untuk obrolan. Semoga kegiatan ini berkelanjutan dan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan taslim, marilah kita haturkan kepada junjungan tercinta, Nabi akhir jaman, Muhammad Rasulullah s.a.w. kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'id, pengikut setia, duriat, dan kita sebagai umatnya semoga dan senantiasa selalu istikamah menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Baik, saya akan menjelaskan terkajang Nanti Pari atau keberadaan Nanti Pari di tengah-tengah masyarakat khususnya di kota Ternate. Oke, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Haja tadi bahwa Ipari adalah organisasi profesi para penyuluh agama, semua agama se-Indonesia. Jadi Ipari ini juga disebut dengan multiagama, karena di situ semua agama ada kemudian dari PNS, ASN, FNS, P3K, dan non-PNS, sehingga disebut dengan penyuluh yang ada di kota Ternate ini tergabung di dalam suatu wadah, yaitu Ipari, karena Ipari disebut dengan profesi para penyuluh seluruh agama atau semua agama se-Indonesia. Kemudian, kapan terbentuknya Ipari? Tadi dijelaskan oleh Ibu Sabia bahwa terbentuknya Ipari tanggal 26 Mei 2023. Ya, saya akan sampaikan terkait dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dan RP, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 tahun 2023, bahwa setiap jabatan fungsional wajib memiliki organisasi profesi, sehingga terbentuklah Ipari dibentuk pada tanggal 26 Mei 2023. Dan Alhamdulillah, kami kemarin pengurus Ipari PD Kota Ternate sudah dikukukan di kantor Kementerian Agama. Dan insya Allah nanti kita bersinergi dengan Pak Ustadz Haikal, sehingga setiap mungkin setiap bulan atau mungkin dua pekan kita bisa bertemu di RRI. Ya, baik insya Allah. Kemudian penyuluh ini juga bukan tugasnya hanya di kantor, tetapi penyuluh itu bertugas di lapangan. Makanya masyarakat dulu sudah kenal tentang apa itu penyuluh. Sekarang karena mencari ilegalitas sehingga dibentuklah Ipari. Dan Ipari ini kami juga belum mensosialisikan kepada masyarakat, karena kami dulu hanya memperkenalkan bahwa kami adalah penyuluh dari Kementerian Agama. Baik, ya. Mudah-mudahan dengan adanya Ipari ini membuat, maksudnya masyarakat juga tercerahkan ya, adanya penyuluh agama ini, kemudian adanya Ipari ini juga berharap bahwa masyarakat juga punya keinginan besar bahwa Ipari ini bisa menjadi salah satu corong untuk pembinaan masyarakat, terutama umat Islam yang memang mayoritasnya. Seperti itu ya, Ustadzaya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Jadi kalau Anda ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate bisa di 08-22-1153-7429 atau di 0921-312-5521. Baik, kita ke narasumber yang ketiga. Ustadzaya Nurul Zekia, Eskom, Eskom-I, Emsos. Ya, mudah-mudahan sudah tidak salah ya Ustadzaya ya. Baik, beliau ini sebagai anggota media di pengurus pusat Ipari ya. Baik, silahkan berikan pengantarnya Ustadzaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kuji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta keberkahannya. Sehingga walaupun dengan cuaca mendung ya, kita semua bisa hadir di sini untuk bincang-bincang terkait tentang apa sih Ipari itu. Salawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga para sahabat dan tabi-tabinya. Baiklah, mungkin sebenarnya sudah dijelaskan ya panjang lebar oleh Ibu Hajar maupun Ibu Ratna selaku ketua PD. Nah, saya sendiri mungkin hanya sedikit menambahkan. Kebetulan Alhamdulillah, saya diberi amanah dari teman-teman pusat untuk bergabung dalam tim media dari PPI Pari. Nah, tugas dari tim media sendiri sebenarnya memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat terkait tentang keberadaan dari penyuluh agama. Sebenarnya media penyuluh sendiri sudah ada sejak lama, tapi sebelumnya itu hanya namanya suluh agama. Nah, dan suluh agama itu biasanya lebih kebanyakan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan teman-teman penyuluh agama di Islam saja. Untuk yang Bimas Kristen, untuk yang Katolik dan sebagainya itu, ada juga medianya mereka kan di bawah. Tapi, karena sekarang sudah ada wadah namanya IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, jadi dibuatlah sebuah media lagi, tim medianya baru, yaitu yang mewadahi semua agama yang ada di Indonesia ini. Jadi, dari ke-6 agama tersebut, tim media ini memberikan wadah kepada baik penyuluh agama maupun yang di pusat, maupun yang di daerah-daerah yang ingin memberikan tulisannya, opini, maupun berita-berita terkait tentang kepenyuluhannya, silahkan dikirim ke alamat tim media. Jadi, tim media ini tersebar di seluruh Indonesia ya. Untuk Maluku Tara saya, untuk ada di Sulawesi ada beberapa teman juga, ada di pusat, ada yang di Aceh. Jadi, kami terbagi dalam beberapa tim. Kebetulan, saya sendiri yang diamanahi untuk pegang fanpage-nya dari PPI PARI, fanpage Facebook-nya ya. Kebetulan, juga masuk dalam salah satu tim konten dari Instagram-nya PPI PARI gitu. Jadi, setiap konten maupun setiap opini atau apapun itu yang ingin dimasukkan ataupun yang ingin dipublis oleh media, biasanya kami akan mengirimnya, akan menginformasikannya kepada dari pusat, yaitu di mana kami sendiri langsung dikontrol oleh Bapak Kasubdik kita, Penyuluh Agama Islam, Kang Emir, yang biasa di Sapa Kang Emir ya. Jadi, setiap apapun konten dari media penyuluhan yang ingin kami sampaikan ke masyarakat, biasanya sudah melalui ACC atau sudah melalui konfirmasi dari tim Kasubdik kita, supaya apapun konten yang keluar di media IPARI itu adalah konten-konten yang tidak, ini ya dalam tanda putih, bermasalah. Jadi, memang tim media sendiri tugasnya adalah untuk memberikan publis kepada masyarakat bahwa ini loh, penyuluh agama ini tugasnya seperti ini. Penyuluh agama di Indonesia itu bukan hanya mereka yang ceramah dari masjid ke masjid atau di majelis taklim, mereka juga berbakat. Ada yang sibuk menulis, gitu ya, ada yang juga sebagai konten kreator dan sebagainya. Jadi, bukan hanya bahwa masyarakat kita kadang-kadang berpikir bahwa, oh dia penyuluh agama, berarti dia ustad atau ustazah. Ustaz atau ustazah berarti tugasnya cuma di masjid, gitu kan, cuma ceramah, cuma ngajar-ngaji, padahal enggak. Padahal penyuluh agama di berbagai daerah ada yang bukan sebagai ustad-ustazah yang di masjid, tapi ada yang sebagai konten kreator, bahkan ada yang youtuber juga. Bahkan ada satu juga, misalkan kan di masjid kan, setiap dibangun masjid yang baru kan perlu diukir kaligrafinya. Di penyuluh juga ada, ya, sukses Kajah Suryanings, ya, yang bisa, apa namanya, lukis tulisan Arab, ya, apa yang luar biasa. Jadi, pendengar dimanapun anda berada, jadi jangan kira penyuluh ini cuma bisa ceramah-ceramah saja, tapi segala macam ada di media, semuanya bisa. Ada tambahan lagi, saya. Nah, makanya itu lewat tim media ini mencerahkan kepada masyarakat bahwa tugas-tugas penyuluh itu bukan hanya untuk mengedukasi lewat majelis-majelis, atau misalnya untuk yang teman-teman kita yang beragama, itu yang di gereja saja, gitu ya, atau di vihara saja, tidak seperti itu. Mereka punya konten-konten juga yang bisa untuk mencerahkan di media sosial, seperti itu. Makanya, melalui tim media ini juga dipublikasi bahwa ada, loh, penyuluh agama itu diberi reward ketika penyuluh agama itu baik, diberi lewat apa? Penyuluh Agama Award. Nah, penyuluh agama award itu kategorinya bukan hanya tentang mereka yang ceramah atau apa, tapi ada juga mereka yang sebagai penyuluh agama dengan konten kreator terbaik, seperti itu. Jadi, bukan hanya yang dimilai itu, hanya seberapa banyak sih warga binaan mereka, punya masjid mereka yang mereka itu, atau majelis sebanyak-banyak, majelis lain, tapi yang seberapa banyak juga mereka sebagai konten kreator lah, dan sebagainya. Termasuk syiar di RRI juga itu termasuk. Iya, itu juga termasuk. Baik, Ustazah, saya ingin bertanya kepada Ustazah Sawiyah, Ibu Ustazah Haji Sawiyah, ya baik, terkait ini beberapa minggu atau beberapa Jumat yang lalu-lalu itu, setiap ada permasalahan, selalu diungkapkan oleh para penelpon, bilang, di mana itu penyuluh agama, di mana itu penyuluh agama, begitu-begitu seterus, Ustazah. Jadi, mungkin di kesempatan ini, apa sih sebenarnya perang penyuluh agama sehingga disorot itu bukan Ustaz-Ustazah, Ustazah-Ustazah, tapi di mana sih penyuluh agama. Jadi, mungkin di pada saat ini juga Ustazah bisa memberikan apa begitu ya, maksudnya, bukan ungkapan isi hati sih, tapi apa sih, tapi apa ya, namanya penjelasan kepada masyarakat bahwa terbentuknya Ipari ini, apa yang nanti dilakukan di Maluku Utara ini, dengan program yang akan, maksudnya yang dibumingkan atau digincot begitu, oleh Ipari ini sendiri. Silahkan. Ya, baik, Ustaz. Baiklah. Penyuluh agama ini di kota Ternate ini, yang PNS, yang PNS ini cuma 4 orang, dan itu perempuan semua. Terus ditambah P3K-nya itu ada 6. Itu pun perempuan dan laki-laki cuma 1. Siap, cepat sudah lah. Yang lain, Mbak Nusul. Mungkin Haikal, Haikal setelah bisa ya. Saya sudah dibebas Islam. Jadi, ruang lingkup kita ini kan agak terbatas ya, karena kita punya program-program pemerintah yang lain juga banyak yang kita kerjakan, dan lain sebagainya. Tapi insya Allah ini sebagai masukan buat kami untuk, apa namanya, dijadikan sebagai program kegiatan kehidupan. Untuk kita masuk lagi ke masjid-masjid yang memang membutuhkan penyuluh ada di sana. Tapi kita punya penyuluh non-PNS. Penyuluh non-PNS itu untuk kota Ternate, Ternate itu sekitar 30 lebih. 30 lebih dan itu terdiri dari perempuan dan laki-laki. Ini akan menjadi informasi buat kita. Kebetulan sudah terbentuk juga Ipari Kota Ternate kan. Nah, itu kita sudah menyusun program-program terjaya yang akan kita... Siap action ya, siap action. Karena ini baru berumur 2 hari ini. Jadi Ipari Kota, jadi insya Allah apa yang disampaikan Ustadz Haikal itu akan menjadi satu, apa ya, suatu motivasi untuk kita untuk lebih bekerja lagi, lebih giat lagi untuk masuk ke masyarakat dan bisa memberikan penerangan kepada masyarakat. Baik, baik. Terima kasih. Baik, sekali lagi pendengar dimanapun Anda berada, hari ini siarannya live streaming ya, bisa Anda ikuti di 101.8 FM dan aplikasi RRI Digital. Saya mengajak kepada Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0822-1153-7429 atau di 0921-312-5521. Baik, saya bertanya lagi kepada ketua Ipari Kota Ternate. Banyak sekali problematika yang terjadi di Maluku Utara, diantaranya perkawinan sesama jenis, kemudian juga ada yang baru lagi jadi online. Apa, sejak lahirnya Ipari 2 hari yang, maksudnya 2 hari berlalu ini, apa yang akan dilakukan oleh Ipari untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Kota Ternate? Silakan. Baik, terima kasih. Kami baru 2 hari dilantik. Tentu program yang kami, program itu banyak, yang ada program jangka panjang, ada jangka pendek, terutama ini terkait dengan judi online, sudah membooming di Indonesia. Ya, itu gara-gara seorang poluan membakar suaminya, sehingga booming jadi judi online. Dan kami juga, apa, selaku penyuluh, di mana kami memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan judi online, bukan hanya judi online, tetapi narkoba. Karena kami juga membina pada masyarakat khusus, terutama di Rutan Lapas, dan kemudian di umum juga ya, di ibu-ibu majelis taklim, kemudian di pantai-pantai sosial. Dan kami selalu, ketika kami hadir, memberikan pemahaman terkait dengan judi online dan narkoba. Karena saat ini, masyarakat kita, terutama yang kurang memahami, terkait dengan agama, sehingga mereka selalu mengatakan bahwa, ah, narkoba itu tidak apa-apa, itu tidak haram. Padahal mereka salah menilai, atau menangkap terkait dengan narkoba itu. Kemudian masalah program yang nanti kita cenangkan itu, terutama stunting. Karena itu juga, apa, program pemerintah. Dan program pemerintah itu selalu, di, apa, dikaitkan dengan penyuluh agama, khususnya di Kementerian Agama. Ya, jadi, apa yang disampaikan program dari pusat ke daerah, insya Allah, kami akan memijakip, apa, program itu. Dan kami akan melaksanakan. Jadi, yang awal yang akan dilaksanakan, ini apa, stunting atau? Ya, stunting, judi online, ya, itu yang. Sekarang daerah binaan yang sudah di, yang, yang, yang sedang di, apa namanya, daerah binaan dari Ipari Kota Ternate, di mana sahaja daerah binaannya? Kelompok binaan. Kelompok binaan itu seluruh Kota Ternate. Oh, seluruh Kota Ternate. Ya, karena penyuluh kami itu, berada di masing-masing kecematan. Oh, baik. Ya, jadi, setiap kecematan itu, ada, punya kelompok binaan masing-masing. Ya, kemudian kami, Ipari ini, sudah terbentuk, tergabung di dalam, kelompok binaan masyarakat khusus, terutama di rutan, lapas anak, lapas perempuan, dan lapas laki-laki. Baik. Jadi, semua kami masuk di situ. Baik, baik. Ada pertanyaan di FB, siaran langsung sekarang. Mungkin saya akan, melemparkan pertanyaan ini, kepada Narasuber Ketiga, Ustazia Nurul Zakiya. Bagaimana peran Ipari, dalam membentengi, anak muda, dari kenakalan remaja saat ini, terutama di Kota Ternate? Silakan. Untuk peran Ipari sendiri, memang kalau untuk, usianya sangat muda ya, pede Ipari itu. Tapi, penyumbu agama itu, sudah sangat jauh, sudah sangat lama, bergerak, bukan hanya warga binanya, bukan hanya ibu-ibu majelis talim, bukan hanya bapak-bapak di masjid, dan sebagainya, tapi juga, anak-anak mulai dari TPK, sampai usia, remaja, dewasa juga ya. Jadi, dari, beberapa, pengeluh kita ini, memang sudah ada, masing-masing, punya kelompok binaan, di tingkat anak-anak, sampai dewasa. Misalnya, ada yang punya TPK, jadi, memberikan, kegiatan-kegiatan, yang sifatnya positif, gitu ya. Kalau saya sendiri, kebetulan, karena, wilayah binaan saya itu, berada di Kaua Pulau Ternate, jadi, di sekitar Pulau Ternate sendiri, seperti di Jambulan, maupun sampai di, di SASAS itu, saya, lewat, mahasiswa, lewat mahasiswa, dengan, memberikan edukasi kepada mahasiswa, bikin, kegiatan-kegiatan, seperti, kita, lakukan kegiatan fokus grup diskusi, terus, kita juga melakukan seminar-seminar, jadi, sebenarnya, untuk membentengi, diri para pemuda, atau anak-anak muda itu tuh, kita harus banyak dekati, lewat kegiatan-kegiatan yang positif, yang, sesuai dengan, minat mereka, karena, kalau misalnya, kita, paksakan mereka, ikut kegiatan, misalnya, yang majelis talim, yang sifatnya, terlalu tua, menurut mereka, itu kan mereka gak suka, gitu, mereka gak suka, kan, makanya, kenapa, kadang, anak-anak itu, susah, kalau diajak, ke acara-acara, misalnya, maulit, atau apa, tapi, kalau, diajak, acara-acara konser, kan, rame, kan, makanya, kita bikin, suatu kegiatan yang, misalnya, seminar, seminar, apa sih, yang lagi rame, gitu kan, lagi, ini booming, diantara mereka, gitu, pembahasannya, jadi, kita masuk, dekatinnya, seperti itu, supaya, mereka juga tertarik, untuk, mengasah keilmuan mereka, rencana, ada, planningnya, untuk, dari PD sendiri, karena, kemarin, juga, ada amanah, dari, Pak Kan Menak, ya, terkait, bagaimana, supaya penyuluh, bisa masuk ke sekolah-sekolah, memang, kita ada rencana, untuk melakukan, pembinaan mental, di, anak-anak usia sekolah, di, kota Ternate, sendiri, karena, memang, cakupan, untuk PD, kan, memang, di wilayah kota Ternate, dan, semoga, nanti, kegiatan ini, juga, nanti, bisa, dari PW, bisa, memfasilitasi, untuk, ke, seluruh, Maluku Tara, jadi, ada, adakan, pembinaan mental, supaya, anak-anak remaja kita, ini, dalam tanda kutip, jangan sampai, terjadi hal-hal, yang tidak diinginkan, ada yang NBA, dan sebagainya, makanya, menyebabkan, stunting, kan, juga, gitu, jadi, kita melakukan, pembinaan mental, itu, ya. Ada tambahan, Ustazah, Haji Sawia, tergait dengan pertanyaan, dari, Suwardin, ya, ya, tadi, ya, saya bacakan, sekali lagi, pertanyaannya, bagaimana, Peran Ipari, dalam, membentengi, anak muda, dari, kenakalan remaja, saat ini, di, terutama, di kota Ternate, ya, kita mulai, daripada, anak-anak, usia, dini, ya, ya, usia dini, yang, tentunya, masih, perlu, butuh, bimbingan, yang, intens, jadi, itulah, penyuluh itu, hadir di, tepiki-tepiki, ya, penyuluh itu, hadir di, tepiki-tepiki, se kota Ternate, nah, karena jumlah penyuluh ini, kan, masih terlalu sedikit, ya, dan, jangkauannya juga, masih terlalu, sempit juga, sehingga, banyak yang mungkin, merasa bahwa, tidak ada penyuluh di sini, majelis-majelis talim juga, merasa bahwa, tidak ada penyuluh di sini, kalau satu kelurahan saja itu, penyuluhnya, eh, apa nama, majelis talimnya itu, kan, bisa sampai, lima anak majelis talimnya, iya, maksudnya, mau bagi, susah, susah, jadi, kita, kita, kita tidak bisa membagi, diri kita ini, jam sekian di sini, jam sekian di sini, jam sekian di sini, kan, kita tidak bisa, menarik ada pertanyaan yang masuk, kita terima dulu, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, iya, dengan siapa di mana, pak? iya, di, iya, dengan siapa? paleo, oh, paleo di, tidore? oh, di hiri, silahkan paleo di hiri, ingin bertanya kepada, narasumber penyuluh agama, sekarang yang hadir di, prosatere ternate, silahkan, ya, makasih para, iya, dan saya, Pak Dewi yang bagus sekali, saya katanya bahwa, Pak Leo, tolong, suaranya, dibesarkan sedikit ya, volume suaranya, ya, boleh, boleh, silahkan, kalau penyuluhan agama ini, saya lihat rata-rata, berkata-rata masalah muslim, maupun non-muslim, jadi, makhluk utara ini kan, saya lihat banyak, terjadi hal-hal yang tidak inginkan oleh, anak-anak muda, di lingkungan lingkungan kita, dan sehat. Jadi, saya minta kepada, ibu-ibu, narasumber, ini, terutama ini, terutama itu, harus, banyak, menunggu di ahlas, kemudian, etika, kemudian moral. jadi, kalau ketiga ini, kalau sudah bagus, hanya, saya membawa, eh, tiga, pilar ini, maka, generasi kan, ini, sudah masih dalam paham ini, karena ini, banyak, ini, rusak ini kan, ahlas moral, sehingga, etika tidak ada, sehingga, terlihat, kecacauan dalam, keuntungan itu, amata ini, banyak, ibu-ibu, narasumber, bukan, eh, peneruan-peneruan, kepada, generasi-generasi, generasi, supaya, kita faham, faham agama, faham lingkungan, kalau ini, tidak, tidak, dilanjutkan, maka, ibu-ibu ini, akan setengah mati, untuk gunai, mereka, batari, 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 di, gedeja, tetap, 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 ahlag, moral, dan, musik, itu, harga. Karena, itu, banyak, karena, tidak ada, di, diri, mereka, kewangan, terjadi, ketatauan, terus, susu, Dusat moral, dusat awal, dusat utama, jadi susah. Jadi itu para adik-adik kita, mahasiswa, akademis di Kodokistimol Bukara ini, mesti banyak yang disuruh untuk adik-adik mahasiswa itu kerja sama dengan ibu-ibu, supaya jangan terjadilah hal yang diinginkan oleh masyarakat mahasiswa dan kemampuan kota. Ada kali itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saran dari Pak Leo terkait dengan harus, apa namanya, berkuat lagi terkait dengan pembinaan terkait dengan ahlak, moral, dan etika. Silahkan ditanggapi, Ustazah. Ya, terima kasih Pak Leo atas saran yang diberikan kepada kami, nama sukan ini luar biasa, untuk kami juga. Kita akui bersama bahwa memang generasi-generasi muda kita sekarang ini secara ini memang krisis moral, krisis akhlak, krisis akidah juga. Karena apa? Pengaruh. Banyak pengaruh yang mereka hadapi, ya, terutama HP. Juga itu pengaruh yang luar biasa, besarnya, karena anak-anak kita sekarang ini lebih banyak pegang HP daripada pegang kitab suci. Lebih banyak pegang HP daripada pegang buku pelajarannya. Mereka lebih suka main game-game online, dan lain sebagainya, daripada mereka membaca buku, atau mengaji. Ini yang membuat mereka akhirnya jadi krisis dalam berakhlak. Akhlak kepada orang tua juga. Anak-anak kita sekarang juga mengalami krisis. Karena kita dulu-dulu ya, kalau kita lewat di depan orang tua, kita permisi atau kita lewat belakang. Tapi sekarang, lewat saja begitu saya tampak. Itu juga yang harus kita merupakan, apa namanya, kita harus memang benar-benar bisa menjadikan anak-anak ini terhindar dari itu semua. Pertama yang kita lakukan, yaitu pembinaan di TPK-TPK. Jadi, untuk orang tua yang ada di kota Ternate ini, ayo masukkan anak-anak di TPK. Karena di TPK itu adalah dasar pendidikan agama yang paling pertama. Setelah orang tua ya, di TPK itu selain ajar mengaji, juga ada ajar akhlak-akhlak. Ada ajar-ajar akhidah moral. Bagaimana cara menghormati orang tua. Bagaimana caranya berkata baik kepada orang tua dan lain sebagainya. Jadi, mulai kita lakukan pembinaan itu mulai dari anak-anak TPK. Karena disitulah generasi-generasi muda yang mulai berkembang. Mulai berkembang di situ. Kita mulai ke TPK-TPK. Dan penyuluh-penyuluh agama ini tersebar semua. Tersebar semua di TPK-TPK. Ada yang secara, di satu lembaga TPK, ada juga privat. Guru penyuluh agama yang datang, yang dipanggil mungkin orang tuanya, dipanggil untuk mengajakkan privat selain mengajar dan juga selain mengajar tentang akhidah dan moral itu sendiri. Jadi, apa yang disarankan oleh Pak Leho ini, insya Allah, itu juga menjadi akan prioditas kami. Walaupun kami sudah berjalan ini. Dan selama ini kami berjalan. Jadi, Ipari itu kan organisasi. Ipari itu organisasi. Yang di dalam Ipari itu adalah penyuluh agama. Jadi, penyuluh agama ini punya peran yang itu, membina, membimbing, yang selain cerama-cerama yang seperti Ibu Ustaz Janurul bilang juga, dia punya, harus ada konten-konten, dia juga harus berdawah secara online, di media sosial, FB, Instagram, dan lain sebagainya. Itu tugas-tugas penyuluh agama. Baik. Ada tambahan dari Ketua Kota Ternate? Silahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Leho atas saran yang diberikan kepada kami. Kami tugas penyuluh IA apa, bertugas ini Bapak di masyarakat. Bukan hanya di Ibu-ibu, tetapi pada remaja-remaja. Contoh yang ada di Panti-panti Esuhan. Itu kami masuk semua. Tapi kami ini terbatas. Ya, karena penyuluh yang ada di Kota Ternate, kalau kita bandingkan dengan penduduk yang ada di Kota Ternate, itu tidak seimbang. Makanya marilah kita sama-sama bekerja, bersinergi untuk bagaimana cara kita membina umat kita, terutama generasi muda, supaya generasi muda ke depan lebih baik, dan bisa dikatakan dengan generasi Qur'ani. Ya, baik. Kalau dari Ustaz Zakiya, silahkan. Kalau dari saya sendiri menambahkan, untuk itu, kenapa PP Ipari hadir melalui medianya itu, dengan mencoba untuk memberikan konten-konten kreatif setiap harinya, kita setiap harinya, kita harus, kita digencot harus, satu hari itu paling tidak ada satu konten yang kita berikan, gitu kan, kepada masyarakat, baik itu mau di TikTok, mau di Instagram, Twitter, jadi semua media, ya, gitu ya, di Youtube juga. Supaya apa? Karena generasi, istilahnya kita generasi sekarang, generasi sandwich, ya. Ya, betul. Jadi generasi sekarang ini kan, mereka kan hobinya lebih banyak, tertarik dengan gadget, dan sesuatu. Apapun itu mereka cari di internet, apapun itu mereka carinya di medsos. Jadi, kita mencoba, melalui algoritmanya internet itu, kita coba untuk masuk, supaya mereka itu bisa, apa ya, berinternet dengan positif. Jadi, mereka lihat konten-konten positif dari penyuluh agama, jadi mereka bisa juga tercerahkan. Karena, kalau mau dibilang, kita pembinaan ahlak, moral, etika, dan sebagainya itu, baik di sekolah ya, guru-guru di sekolah, maupun penyuluh di TPK-TPK, tapi memang waktunya terbatas. Tidak 24 jam, kan. Sedangkan, kadang, remaja ini, kalau ketika musim liburan, seperti sekat ini, gitu kan, mereka kan lebih banyak, di rumah, atau dalam tanda pengawasan. Orang tuanya juga sibuk bekerja, dan sebagainya, jadi tanpa pengawasan. Jadi, mereka lebih banyak berteman dengan apa? Dengan media sosial. Jadi, itulah penyuluh mencoba hadir, melalui konten-konten kreatifnya di media, supaya mencerahkan kepada para remaja itu, pada generasi kita ini, bahwa, bagaimana menjadi seorang pemuda, dengan melihat internet secara positif, bukan untuk konten-konten yang negatif, yang cuma goyang-goyang, atau sebagainya, gitu. Tapi juga ada konten-konten. Jadi, kita menyuruh Ipari PDK itu sudah ada, ya? Iya, sudah ada. Apa namanya itu? Iya. Kalau YouTube apa? Kalau YouTube-nya semuanya, Ipari Malut, itu semuanya tergabung di situ. Ya, kalau untuk pusat sendiri, PP Ipari Official. Jadi, itu baik Instagram, Twitter, TikTok, semuanya ada. Memang kita sengaja, supaya semuanya masuk, gitu. Baik pendengar dimanapun Anda berada menarik ya, dan Pak Leo di Hiria, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab oleh ketiga narasumber yang hadir pada saat ini. Dan saya tak lupa memberikan ultimatum sekali lagi kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, baik yang ada di Kota Ternate, di Doris, dan lain sebagainya, dan yang juga ada di provinsi lainnya. Anda bisa mengikuti obrolan ini di channel YouTube Khazana Mubarak. Dan juga sekarang live streaming di aplikasi RRI Digital, 101,8 FM juga. baik. Dan, narasumber yang hadir pada saat ini juga saya sampaikan kembali, ada Ustazah Haja Sawia TJ Patilow, SAG MSI, Mendahara 5 Pengurus Pusat Ipari. Dan yang kedua, ada Ustazah Dr. Randa Ratnamahe, Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kota Ternate. Kemudian ada Ustazah Nurul Zakia, SKOM MSOS, anggota media di PP Ipari. Sekali lagi tema kita, keberadaan Ipari di masyarakat dengan program prioritasnya. Baik di 08-221-153-7429, atau di 09-2131-25521. Bagi Anda yang ikut tanya-tanya, saya buka line telepon bagi Anda yang ingin tanya soal tema, atau di luar tema juga boleh. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang masuk juga, atau penanya yang masuk, saya kembali kepada Ustazah Sawia. Ustazah Sawia, mungkin lebih mempertajam kembali terkait dengan tema kita, keberadaan Ipari di masyarakat dengan program prioritasnya. Silakan. Ipari punya program prioritas untuk 2024 ini, sesuai dengan... Tahan dulu. Ini pancing-pancing ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ternyata kita bergabung lagi, Pak Imam Ngade, Pak Haji, ya siap. Pak Haji Halil, Waalaikumsalam. Ya, Ibu Stazah. Silakan. Pada Jumat hari ini, Ubarak ini, kita berdengar keagamaan kita ini, kalau melihat situasi, saya maju sekarang ini, mereka sekali kalau melihat situasi agama ini. Karena bimbingan ini, harus betul-betul, perhatian betul. Kalau tidak, kalau selesai nanti melihat situasinya generasi-generasi muda, terutama dengan Pak Haji. Dengan adanya bermasa-masa model ini, kalau melihat. Jadi, dari cara dengar, cuma isi di dalam motel itu ada, isi ada, tidak ada. Sehingga, mereka anggap bahwa, agama ini tergantung, waktunya-waktunya, kita selama ini terkembangkan, agama ini bagaimana, waktunya. Sampai jumpa saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Halilingade, silakan ditanggapi setajar. Ya, Pak Haji, terima kasih, atas apa, tanggapannya. Untuk generasi muda ini, insya Allah, kami penyuluh agama Republik Indonesia, yang terdiri dari penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kongusyo, akan bersama-sama, bergandeng tangan, bekerja bersama-sama, di dalam lindungan, organisasi, profesi kita ini, untuk memberikan pembinaan, secara, secara intens, kepada generasi-generasi muda kita ini. Memang betul sekali, Pak Haji, bahwa generasi-generasi kita ini, memang sudah, bilangnya sudah kebebelasan. Karena memang sudah terlalu lah, pengaruh-pengaruh internet, dan lain sebagainya ini, yang akhirnya, membuat otak mereka, akhirnya terkontaminasi, dengan hal-hal yang tidak baik. Baik, Pak Haji, mungkin itu saja, bisa kami bisa, ini karena kami belum bisa, bicara terlalu banyak ya, karena ini, apa namanya, Ipari ini kan, gabungan semua agama. Jadi yang, jadi masyarakat, kota Ternate ini kan, bukan hanya agama Islam saja. Jadi ada agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Tapi yang walaupun, mayoritasnya Islam. Kalau kita, tadi Ibu, apa, ketua tadi, PDI Ipari, kota bilang bahwa, lokasi binaan kita ini, ada di, Minari, kita terima dulu penanya yang baru ya. Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Pak? Orang Mangga Dua. Oh, Pak Yasin di Mangga Dua. Silahkan Pak Yasin. Kalau lupa itu, baca surat Yasin. Silahkan Pak Yasin. Para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa yang orang tua-tua. Generasi, apa tua namanya ya. Generasi old. Kalau anak muda itu mudah sekali untuk mengarahkan. Tapi kalau orang tua-tua itu susah. Oh, begitu ya. Ini, masukan saja. Iya, betul. Jangan cuma anak muda saja. Yang itu besar banyak juga orang tua-tua. Bawa itu juga orang tua-tua. Susah seperti itu. Jadi barangkali itu masukan saja. Iya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PUD pun hujung acara ini semakin memanas. Silahkan istilah. Karena baru dengar. Baru dengar. Kira ini rekaman mungkin. Saya baru dengar. Ini ada pari kan. Lanjut yang tadi ya. Jadi generasi mudah kita. Tadi bicara Pak. Siapa tadi Pak? Pak Halil. Pak Yasin. Pak Yasin. Pak Yasin. Pak Yasin. Tadi bilang lupa. Kalau lupa ingat Yasin. Pak Yasin ini betul deh. Orang tua-tua kita ini sekarang juga lebih gila lagi daripada anak muda. Dilapas itu banyak orang tua-tua juga. Oh begitu ya. Betul. Dilapas, di rutan. Itu banyak orang tua-tua. Anak-anak muda jarang. Oh begitu. Anak-anak muda jarang. Jadi karena anak muda itu kadang lebih kayak narkoba. Banyak narkoba. Tapi kalau orang tua-tua ini ada ya. Ini kan berlecehan. Oh berlecehan. Oh puber baru begitu ya. Oh puber baru. Jadi orang tua-tua ini memang harus kita buat pendekatan tersendiri. Khusus itu untuk orang tua. Jadi kita kan punya majelis talim. Dan punya juga majelis talim ibu-ibu. Ada majelis talim juga bapak-bapak. Jadi penyulung masuk sebenarnya semua di situ. Untuk apa bapak-bapak majelis talim bapak-bapak. Dan majelis talim ibu-ibu. Penyulung juga masuk semua di situ. Yang itu tapi yang masih kita masih ini karena itu ya. Kita keterbatasan SDM-nya ya. Keterbatasan SDM. Sehingga kita ruang geraknya tidak terlalu jauh. Nah ini yang akan menjadi prioritas kita untuk IPAR. Minarji. Minarji. Insya Allah. Insya Allah. Masih bertanya sebanyak. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya dengan siapa di mana? Dengan Haji Jafar di Jailoh. Oh Haji Jafar di Jailoh. Silahkan Haji Jafar. Kiri. Ngadir. Silahkan ingin bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya cuma mau usuh saja. Siap. Dengan adanya apa nama? Pari kan? Ipar. Ya. Kalau boleh bentuk jangan saja di provinsi. Tapi barangkali di puluh kota keempat ini. Termasuk Kalemera Barat. Karena kita lihat hari-hari ini. Orang tua maupun anak muda. Banyak yang berbuat hal-hal yang diguar dari agama. Sehingga kalau ada sesuatu pari ini di Kabupaten Negara Barat. Mungkin mereka tahu dari masjid-masjid ingin memberikan penjarahannya. Begitu baik. Perangkali itu saja yang saya sampaikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan. Terima kasih Pak. Pak Haji Jafar. Pak Haji Jafar di Jailoh. Pak Haji. Secara struktur. Ipari ini terdiri dari PP. Pengurus pusat. PW. Pengurus wilayah. Dan PD. Pengurus daerah. Jadi ada di Kabupaten Kota. Termasuk Halmahera Barat. Halmahera Barat ada penyuluhnya juga Pak. Pak Haji. Jadi ada penyuluh Kristen. Dan juga ada penyuluh Islam. Dan semua agama ada di situ. Jadi cuman. Untuk Halmahera Barat. Mungkin belum ada pembentukannya. Tapi. Anggota Ipari. Provinsi. Pengurus wilayah itu. Sudah masuk. Sudah masuk di dalam. Di dalamnya juga Halbar. Jadi penyuluh-penyuluh Halbar itu. Masuk semua ke PW. Jadi penyuluh wilayah. Masuk di PW. Jadi. Sudah ada Pak. Secara ini ya. Secara organisasi. Penyuluh-penyuluh Halbar itu. Masuk dalam penyuluh wilayah. Ke pengurusan wilayah. Nanti insya Allah. Akan terbentuk. Jadi ini. Ada tahapan-tahapan ya. Ini ultimatum dari pengurus pusat nih. Pak Haji Jafar. Bukan sebarang. Jadi itu salah satu juga. Program prioritas pusat. Untuk membentuk semua. Pengurus wilayah. Dan pengurus PD. Se-Indonesia. Jadi yang baru terbentuk. Kemarin itu PW. Dan PD kemarin. Pada hari Selasa kemarin. Pada hari Selasa kemarin. Akan menyusul PD Tidore. Tidore. PD Sula. Sula. Dan insya Allah nanti kita konfirmasi dengan Kankimenak Halbar. Insya Allah itu Pak. Ajak-ajak ikal kaspe ikal barunda kesana. Boleh. Boleh. Insya Allah. Jadi kita akan berkomunikasi dengan Kankimenak Halbar. Insya Allah. Oke mantap. Mudah-mudahan terjawab ya Haji Jafar dan Pak Yasin ya. Dan ada silahkan teman dari Kota Ternat Ibu Ketua Kota. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Jalil. Nade. Alhamdulillah. Atas mesukan yang disampaikan kepada kami. Semoga ke depan itu. Kami selalu rutin. Untuk membimbing generasi muda. Sehingga generasi muda yang tadinya. Selalu ketika ajan mereka banyak di luar atau di jalan. Ya insya Allah nanti ke depan. Kita kerjasama dengan stakeholder. Sehingga pada saat ajan maghrib. Itu sudah tidak ada remaja. Atau generasi yang berkeliaran di jalan. Betul. Remaja dan orang tua tua. Saya sambung kepada Bapak Yasin di Mangga 2. Karena banyak juga Bapak. Bapak Yasin di Mangga 2. Apa Bapak Yasin punya majelis talim. Yang menarik kita terima dulu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Ya. Paleo. Oh Paleo. Paleo balik lagi. Silahkan Paleo. Ya jadi. Bagaimana sumber dunia. Siap. Ini terbesok di rumah pecah matang ya. Ya. Untuk PD. Kota ya. Untuk struktur organisasi hanya sampai ke PD saja. Tidak ada ke kecamatan. Tapi ini saya lihat bahwa masalah ambuh agama ini. Menyaku dengan alat-alatnya. Macam orang, orang islam ini. Tadi di Tung Peslamangu. Tidak ada ke siap. Tidak ada ke Tunggung. Tidak ada kemangat dua bilang. Bayatung bilang. Bukan cuma anak muda. Tapi orang tua tua betul juga. Ini anak muda kurang masa medik. Orang tua juga kurang masa medik. Iya betul. Jadi saya singgung tadi betul. Kemudian dari keresen. Orang tua tua pun sama satu gereja. Anam udah pun sama satu gereja. Nah ini jadi dia tidak salah. Jadi. Waktu itu saya ingat. Bapak saya tanya. Eh siapa kan antara selat Jumat. Saya kate jadi belum telat. Jadi begini. Eh kalau boleh. Kalau boleh harus sambal ya. Dan dia. Dia ngontrol di tapak. Siapa kan telah gereja. Di si pecapi. Belum di gereja. Eh ini bahasa yang sama. Kalau boleh harus dibadah. Iya betul Pak. Jadi kalau ada bentuk. Tidur bilang bentuk. Organisasi umum bagus. Iya. Sehingganya sosial kasus itu. Jadi. Edukasi dan motivasi umum. Tidur dalam bagus. Sehingganya. Tadi Pak Akin kan. Yang kemana. Anak muda orang tua. Orang tua tua lagi. Iya betul. Orang tua tua ini yang lebih. Harus diperhatikan. Lebih diperhatikan. Yang kejangan jaga perintahan anak-anak. Padahal orang tua sendiri. Kalau luar dong tinggal abu. Jadi anak-anak. Ke tiap hari. Kalau aku. Tapi dong ke tiap hari. Dong saban tinggal di jalan sapa gelau. Karena mabuk. Iya betul. Saya pulang. Umur-umur. Sekarang kan. Di kumur-umur muli. Kan kasih hilang mabuk. Iya. Terus pulang baru saya. Nganain itu ramah ngaji. Nantara salat. Tak lihat kebanting gelau. Gitu. Mudah-mudahan supaya. Dia berjalan bagus. Iya. Kepulih kemahiran setelah ini. Jadi. Terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Iya Pak. Baik Pak. Saya. Apa. Tanggapi. Waalaikumsalam. 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 Dia tidak masuk sampai di kecamatan. Namun. Penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam itu adalah. Berada di kecamatan. Jadi. Hiri ini dia termasuk. Masih masuk dalam. Lingkungan. Apa. Kota Ternate. Dia sudah. Ini kecamatan sendiri ya. Kecamatan Hiri. Nah. Untuk. Untuk kecamatan Hiri itu. Memang penyuluhnya belum ada di situ. Tapi dulunya. Kan Hiri masuk di pulau. Pulau Ternate. Jadi dia masuk penyuluh-penyuluh pulau Ternate. Masuk ke kecamatan Hiri juga. Begitu. Karena. Di sana. Kawahnya sudah ada. Cuman penyuluhnya dulu ada. Ada Ustaz Suardin. Ya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Baik. Kita terima dulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Insya Allah. Ya. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Yayang di Tabona Pak. Oh. Pak Yayang di Tabona. Nah silahkan Pak Yayang. Ini bersama dengan penyuluh agama. Ya. Ya silahkan. Ibu. Ibu penyuluh agama. Ya Pak. Menyangkut seolah-olah organisasi Fahri. Ya kami komitmen ya. Masuknya dalam arti yang keberadaannya. Karena apa? Mempersatukan agama. Ya. Semoga saja dalam mempersatukan agama ini. Tidak ada antara permusuhan antara agama. Ya. Ya. Karena pada dasarnya berbahaya sekali itu ada permusuhan antara agama. Ya. Banyak contoh kita lihat seperti di Maluku. Ya atau sampai ke kesinilah kembasnya. Jadi mudah-mudahan organisasi ini dapat diembang dengan baik. Ya. Supaya programnya juga baik. Ya. Terus habis itu jangka jangka ke depannya mungkin ada program-program yang ke depannya itu bagaimana. Nah itu saja. Saya mudah. Saya salut ya. Jangan mengadanya organisasi Fahri. Mudah-mudahan. Baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dapat ibadah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya saya lanjut Pak Tari yang dihiri. Ya Pak. Palio. Palio. Jadi penyuluh agama itu juga ada di kecamatan. Jadi untuk hiri itu ada penyuluh non-PNSnya. Ada penyuluh non-PNSnya juga dulu pernah ada penyuluh PNS satu. Cuma setelah dia diangkat dia dipindahkan ke selatan. Kecamatan Ternate Selatan. Tapi ini insya Allah nanti akan dibuatkan pembaruan lagi. Mudah-mudahan hiri bisa dapat untuk penyuluh PNS satu orang. Ya. Begitu. Terkait dengan Pak tadi. Pak Yayang. Pak Yayang tadi itu. Men-support. Maksudnya Pak Yayang mau ini kalau bisa dengan adanya Ipari ini bersatuan agama lebih kuat. Ya itu adalah salah satu program prioritas Ipari. Karena di dalam struktur organisasi Ipari itu ada salah satu bidang yang namanya khusus bidang moderasi beragama. Kita kementerian agama khususnya penyuluh juga sudah membentuk kampung moderasi beragama. Kampung moderasi beragama untuk kota Ternate ini semua kecamatan sudah ada. Ya. Tapi yang menjadi prioritas umumnya dari pusat itu ada kampung moderasi agama di sini dua. Di mana? Di Sulamadaha dan di stadion. Kecamatan Ternate. Kecamatan Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Barat. Barat. Tapi dia masuk pulau Ternate. Karena keuang Kecamatan Ternate Barat belum ada. Tapi dia jadi dia masuk pulau Ternate. Ini insya Allah ini kita akan pengembangan itu kampung moderasi agama yang dua itu. Nah dua itu. Tapi di setiap kecamatan, Kecamatan Ternate Utara kampung moderasinya beragama itu boh. Kecamatan Ternate Selatan kampung moderasi agamanya itu kayu merah. Kayu merah. Jadi sudah ada kampung moderasi beragama. Jadi ini program prioritas pertama kita di sini adalah pengembangan kampung moderasi beragama untuk Ipari. Bagus. Jadi kejadian yang beberapa tahun yang lalu itu mudah-mudahan dengan adanya Ipari ini bisa lebih, bisa kembali lagi ya. Baik. Tadi Ibu Ketua masih ada tambahan atau silahkan mungkin ada tambahan. Tambahan dari Pak Hiayang dari Tobona. Terima kasih atas masukannya. Kenapa Ipari ini dibentuk? Karena memang Ipari ini berorganisasinya dari pusat. Dari pusat sampai wilayah dan ke daerah. Dan Ipari ini di dalam Ipari ada yang saya tadi katakan bahwa ada multiagama. Jadi semua agama dihadirkan. Bukan hanya pada agama Islam saja. Tapi non-muslim juga sudah dilibatkan semua. Bagaimana cara untuk mengatasi seperti kejadian-kejadian yang masa lalu. Itu kami hadir memberikan pemahaman kepada masyarakat. Terutama masyarakat khususnya di Kota Ternate. Sehingga misalkan ada gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat kecil. Kami bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Sehingga tidak terjadi lagi. Ada apa dikatakan dulu konflik. Konflik-konflik. Ya mungkin dari saya semua. Terakhir di Ustazah Zaki ya. Saya ingin menanggapi dari semuanya yang tadi. Bahwa memang penyuluh agama yang tergabung dalam Ipari ini. Kita ini penyuluh agama untuk semua agama ya. Jadi bukan hanya untuk yang si tua atau yang si muda gitu ya. Buatnya bukan hanya untuk orang tua atau anak muda saja. Tapi untuk semua agama. Memang tugas dari penyuluh agama sendiri adalah untuk memberikan bimbingan. Dan memberikan penyuluhan di bidang keagamaan ya. Baik itu yang tua, usia tua maupun usia muda. Jadi kita memberikan pembinaan ahlak. Juga penyuluh agama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan umat beragama ya. Khususnya di Kota Ternate ya. Jadi memang penyuluh agama ini dengan hadirnya Ipari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia ini. Menjadi garda terdepan bahwa penyuluh agama itu tidak terpetakan hanya Islam, Kristen dan sebagainya. Tapi kita semuanya bergantung tangan untuk selalu menjaga kerukunan umat beragama di Maluku Tara khususnya Kota Ternate ini. Baik, tak terasa sudah satu jam ya. Kita, oh bulan Jumat, mubarak. Kalau bisa kita sholat Jumat sini. Tapi karena ini hari Jumat, jadi kita pending karena satu jam saja. Baik, terima kasih banyak kepada Ketiga Narosumber yang hadir. Dan juga kepada para penanya ya. Yang saya sebutkan namanya ada Pak Leo di Hiri, ada Pak Haji Halil di Ngade, kemudian Pak Yasin di Mangga Dua, Haji Jafar di Jailolo, dan Pak Yayang di Tabona. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi di obrolan Jumat yang akan datang ya. Dan hadirnya, apa namanya, Ipari di Studio Pro 1 RR Ternate juga kayaknya menjadi sorotan di masyarakat Maluku Tara ya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi hadir di Jumat Mubarak untuk mengisi ya. Karena sudah lama masyarakat menantikan adanya Ipari di Maluku Tara ya. Dan hari ini Ipari sudah terbentuk, mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Maluku Tara bisa teratasi dengan adanya Ipari ya. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Baik, saya, Ustazah terakhir, mungkin kesimpulan dari Ketinggianan Narasumber, satu-satu menit, karena waktu sudah lewat Ustazah, atau dua menit, silakan kesimpulan. Kesimpulan dari obrolan ini, silakan. Baik, Ipari ini adalah wadah untuk kita semua. Wadah untuk kita semua, penyuluh agama Islam, penyuluh agama gesten, dan penyuluh-penyuluh lainnya. Dan juga penyuluh PNS, non-PNS, dan ketiga K. Kita tergabung dalam satu wadah organisasi ini, namun jumlah kita ini masih terlalu sedikit. Jadi, insya Allah dengan berdirinya PDI Pari Kota Ternate yang sudah dikukukan beberapa hari yang lalu, akan melaksanakan program-program kerja, program kurang kerja yang sudah disusun pada kerdah kemarin. Karena pelantikan sekaligus dengan rapat kerja daerahnya. Sudah menyusun program-program kerjanya yang, alhamdulillah, luar biasa dan sangat menyentuh masyarakat. Dan program pemerintah kita juga itu yaitu penurunan stunting, kemiskinan, ekonomi, lingkungan hidup yang kekanil beberapa hari yang sudah mensosialisasi kepada kita. Insya Allah kita akan menjalankan program-program itu. Dan kepada semua anggota Ipari ini, harus tetap semangat, tetap semangat. Tugas kita begitu besar, tanggung jawab kita begitu besar. Kita, walaupun kita hanya banyak perempuan ini, kita banyak ibu-ibu. Tapi semangat kita untuk memperbaiki akhlak, moral, akidah generasi-generasi muda ini tidak akan runtuh. Insya Allah kita akan tetap berjuang demi masyarakat agar adil, makmur, sejahtera. Dan akhlak-akhlak generasi muda kita ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu Ketua Ipari Kota Ternate. Sudah? Nah, terakhir, memberikan kesimpulan. Silahkan. Baik, Pak Haikal, kesimpulan dari apa yang ngobrolan pada pagi hari ini, Ipari ini juga punya wajah tersendiri. Kemudian punya persatuan untuk khususnya Ipari Kota Ternate. Jadi, setiap bulan, programnya nanti kami membuat program-program apa yang dilaksanakan yang utama. Baik itu dari agama Islam maupun pada agama Kristian. Jadi, semua nanti kami punya sekret di Kementerian Agama. Dan nanti setiap bulan itu kami kumpul kendala apa yang misalkan ketika dia menyuluh atau memberikan bimbingan, kemudian ada kendala di masyarakat, dilaporkan kepada kami sehingga kita berembuk dan menyelesaikan bersama. Baik. Terakhir, ke Ustaz Zaki ya. Silahkan. Baik. Seperti hashtagnya dari medsosnya Ipari, yaitu penyuluh agama bergerak. Dengan hadirnya Ipari ini, semoga menjadi wadah bahwa penyuluh agama itu bergerak baik dari mundar ke mundar maupun secara platform melalui platform media sosial dan memberikan edukasi melalui internet yang positif. Itu saja yang menolak. Oke, mendengar dimanapun Anda merada tak terasa Jumat Mubarak sudah satu jam membersamai Anda di rumah. Dan mudah-mudahan obrolan kita pada pagi menjelang siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Ustazah bertiga, jangan bosan-bosan untuk hadir di Pro 1 RR Ternate di Obrolan Jumat Mubarak dan penyuluh agama tentunya di Maluku Utara ini ya. Dengan adanya Ipari ini, mudah-mudahan memberikan sinergi baru di Maluku Utara. Saya, Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari Ruang Dengar Anda. Jangan lupa ikuti kembali di channel Youtube Hazana Mubarak. Waqafahabillahi syahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.